Kepolisian Resort Kabupaten Bangka Selatan melakukan pengecekan kendaraan dinas dan perlengkapan operasional untuk memastikan kelayakan sarana-prasarana personel Polres Bangka Selatan dalam pengamanan pemilu 2024. Kapolres Bangka Selatan AKB Petrihatan Tonugroho mengatakan, pengecekan ini dilakukan sebagai upaya menunjang kegiatan kepolisian dalam persiapan menghadapi pemilu serentak nantinya. Kapolres mengecek seluruh kelayakan kendaraan dinas roda 4 personel mulai dari pengereman, kondisi radiator, kondisi mesin, serine, dan kelengkapan lainnya. Selain itu Kapolres juga melakukan pengecekan satu persatu kendaraan dinas roda 2 seperti kelengkapan bawaan kendaraan dinas, diantaranya helm, lampu depan motor, lampu sen, klakson, kelayakan mesin, kondisi ban, dan lampu rotator. Kami Pores Basel mengecek seluruh sarana-pasarana yang nanti akan digunakan personel dalam raka pengamanan pemilu untuk tahun ini. Jadi kita lihat kesiapannya dan Menterilah layak digunakan dan siap untuk pengamanan. Hal terdiri dari ada kendaraan bermotor roda 2, diantaranya ada punya hanya dari Baping Kaprimas, kemudian dari fungsi Samerta, kemudian ada kendaraan bermotor roda 4 dari berbagai macam jenis dan fungsinya, tapi sudah kita pastikan satu persatu semuanya berfungsi dan layak. Intinya Pores Bangka Selatan siap untuk mengamankan prosesi pemilu 2024. Tidak hanya itu, Kapolres mengungkapkan sejauh ini situasi kamtip Mas Bangka Selatan selama pelaksanaan tahapan pemilu masih berjalan aman dan kondusif. Dari Bangka Selatan, Eko Septen Terasim, TPRI Bangka Belitung melaporkan. Terima kasih telah menonton!